Ia memirsa seorang warga negara Malaysia, Siong Siaokun, diamankan di kantor kepolisian sektor Pontianak Selatan karena kedapatan menggunakan narkoba jenis sabu di salah satu kamar hotel di kawasan Jalan Gajah Mada Pontianak kemarin. Dari tangan pelaku, petugas menemukan satu paket kecil sabu serta perlengkapannya. Inilah Siong Siaokun, warga negara Malaysia yang diamankan aparat keamanan setelah tertangkap basah, sedang menghisap sabu di salah satu kamar hotel di Jalan Gajah Mada Pontianak. Pelaku langsung digiring ke Polsek Pontianak Selatan guna jalani pemeriksaan. Kepada wartawan Kepala Polsek Pontianak Selatan, Ajun Komisaris Polisi Rido Hidayat mengatakan, penangkapan berawal dari informasi warga terkait adanya warga negara asing yang diduga membawa narkoba jenis sabu. Kemudian unit interkam Kodim bersama anggota Polsek setempat yang menangkapnya, menemukan narkoba jenis sabu beserta alat hisap yang diletakkan di atas kasur. Kami waktu hari Jumat itu mendapat informasi sekiranya jam 10.30. 10.30, dia ada informasi dari anggota Intel Kodim bahwa ada informasi bahwa ada WNA yang terindikasi menggunakan sabu di Hotel Grain, Hotel Grain Gajah Mada. Ada pun barang bukti yang disita petugas berupa satu klip paket kecil narkoba jenis sabu, satu set alat hisap sabu, enam pil obat kuat, empat unit handphone, uang pecahan ringgit, serta barang bukti lainnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, warga negara Malaysia ini harus mendekam di balik jeruji besi Polsek Pontianak Selatan. Dari Pontianak, UUNIUNIAR melaporkan.